Pemerintah kota Surabaya terus melakukan penyaluran bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar 300 ribu rupiah dari Kementerian Sosial. Ditargetkan sebelum lebaran, 99% warga Surabaya sudah menerima bantuan ini. Beginilah suasana saat ratusan emak-emak Surabaya yang sedang melakukan antrian mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT Minyak Goreng selama 3 bulan sebesar 300 ribu rupiah dari Kementerian Sosial di Kejabatan Rungkut Surabaya. Meski terlihat antrian pajak, namun kondisi ini tidak menimbulkan kericuhan. Bahkan pembagian BLT berlangsung cepat. Hal ini dikarenakan petugas yang melakukan pembayaran BLT dengan sistem jemput bola dengan mendatangi emak-emak yang sedang duduk menunggu antrian sehingga uang BLT bisa langsung cair tidak perlu berdesak-desakan. Selain pemberian BLT Minyak Goreng, Kementerian Sosial juga mencairkan program bantuan lainnya. Juga diterima warga, antara lain bantuan pangan non-tunai atau BPNT sebesar 200 ribu per bulan. Dan program keluarga harapan atau PKH sebesar 1 juta 200 ribu rupiah. Sehingga bantuan ini bisa bermanfaat untuk warga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi Alhamdulillah BPNT Sosial sudah membedakan yang 40 tahun ke atas itu mendapatkan bantuan PKH, bantuan sosial. 40 tahun ke bawah diberikan pemberdayaan. Itu sama dengan yang kita lakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Jadi tidak mungkin kalau si kuat kuat ini hanya meminta tetapi harus merubah nasibnya. Sehingga kita berlakukanlah pembinaan, pemberdayaan. Sehingga salah satunya adalah pengangkat pemerintah kota Surabaya. Dan pada kesempatan berbagai ini saya maturun kepada Bu Kementerian Sosial dan seluruh jajaran Kementerian Sosial yang hari ini dihadiri Pak Dirjen dan staf khusus Kementerian Sosial. Ada pembagian PKH yang berbarengan sekaligus dengan BLT, minyak goreng dan sekaligus juga ada bantuan yang bersamaan. Ini akan memberikan persiapan kepada warga Surabaya menghadapi lebaran ini pemukun manfaatnya. Akhirnya bisa memenuhi kebutuhannya. Sementara itu Jadzilah sangat senang dengan adanya bantuan ini. Dengan adanya bantuan ini, ia sangat membantu untuk melanjutkan usaha jualan kacang goreng, terlebih di tengah harga minyak goreng yang mahal. Hal senada juga diungkapkan Yasmin, salah satu warga penerima bantuan PKH ini. Sangat senang bisa menerima bantuan dari pemerintah sebesar Rp 1.200.000 yang nantinya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Saat ini pemerintah Surabaya terus mempercepat penyaluran bantuan ini. Diharapkan sebelum lebaran, 99 persen warga Surabaya sudah menerima bantuan ini. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Surabaya, warga Surabaya yang menerima BNPT dan BLT minyak goreng sebanyak 85.328 jiwa. Sedangkan penerima program PKH mencapai 56.372 jiwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.